Sementara itu bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sudah mulai melakukan konsolidasi dengan DPD-PDI Perjuangan di berbagai daerah. Bangkai ini diambil untuk mematangkan tim penangan di Wilpres di berbagai wilayah untuk wilayah Jawa Tengah. Ganjar mengatakan konsolidasi internal dan dengan pihak luar akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Mohon izin untuk pesan akan dilanjutkan dengan harga yang akan menyiapkan. Sisi lain Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo Jawa Tengah LX Hadi Riyadmo berpesan pada Ganjar Pranowo ini bakal calon presiden PDI Perjuangan ini diminta untuk selalu ingat makna dari petugas partai. Ganjar diminta tidak berkecil hati dengan sebutan petugas partai. Ada makna yang lebih besar dengan tanggung jawab yang lebih berat lagi dalam sebutan tersebut. Pak Ganjar, jangan malu disebut atau dikatakan sebagai petugas partai. Petugas partai itu bukan jongos, bukan pesuruh, bukan kacung, bukan diminta untuk mencari duit. Tapi petugas partai itu ditugasi oleh partai untuk berjuang meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan diri sendiri. Itu petugas partai.